Pemilihan umum di Trenggalek menyisahkan kisah pilu, pasalnya, dua TPS Trenggalek bakal pungut suara ulang. Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin mengungkapkan hasil temuan yang mengantarkan kepada PSU di dua TPS Trenggalek. PSU pertama berada di TPS 05 Desa Bonoanti, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Hal itu lantaran ada pemilih yang mencoblos di luar waktu pemilihan, yaitu jam 21 lewat 30 menit. Rusman juga mewaparkan untuk TPS 17 Kelurahan Supergedong Trenggalek masih diketahui pada pagi hari. TPS itu karena ada pemilih luar wilayah tanpa pindah memilih. Rusman juga menegaskan rekomendasi PSU juga berdasarkan konsultasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kronologi TPS 5U nanti itu seperti informasi yang ditabatkan oleh Bawaslu Kecamatan sekitar tanggal 14 Februari tahun 2024 sekitar pukul 22.00. Bahwa pada pukul 21.30 terjadi pemungutan suara di sana oleh orang yang awal mulanya pada pukul 12.00 lebih 15.00 orang tersebut tidak diperkenankan menggunakan hak suaranya. Tapi setelah malam hari itu juga KPPS berkonsultasi dengan PPS, PPS berkonsultasi dengan PPK, PPK berkonsultasi dengan Ketua KPU. Akhirnya diperbolehkan oleh Ketua KPU untuk digunakan hak suaranya pada pukul 21.30. Dan ya memang tanpa pengetahuan pengawas TPS kami tiba-tiba sudah diumumkan oleh Ketua PPK di TPS 5 Desa Wenanti. Sehingga dalam hal ini menurut kami memang ada tata cara prosedur yang dilanggar baik secara Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun Perbawaslu No. 1 tahun 2024. Sebagian KPPS berserta dengan saksi, berserta dengan pengawas TPS yang saat itu menjemput bula atau memberikan hak pilih seseorang, memberikan hak pilih seseorang dengan cara mendatangi orang yang sakit. Kemudian ada sebagian anggota KPPS dan sebagian saksi yang ada di sana yang kemudian katanya sepakat untuk tidak memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.15 itu kronologisnya. Untuk yang sumber gedong ada 4 orang yang berKTP atau berKTP elektronik di luar Tenggala itu diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Di TPS 17 sumber gedong dan baru saja tadi pagi ya informasi kami dapatkan dari anggota PAN Maslu Kecamatan. Dan saat ini sudah, tadi sudah kami konsultasikan dengan Bawaslu Jatim, kemudian kita sudah rapat plenuh juga dan kita tentukan bahwa itu memang harus dilakukan pemungkutan suara ulang. Orang ini tidak mengurus dan juga tidak membawa pindah memilih, form A pindah memilih. Yang sempat dimasukkan ke dalam DPK begitu? Iya yang sempat, akhirnya kan mungkin KPPSnya bingung sehingga berupaya untuk dimasukkan DPK tapi kan tetap melanggar kata cara dan prosedur karena memang bukan pemilih yang berKTP elektronik Kabupaten Tenggale. Sementara itu, untuk pelaksanaan PSU adalah 10 hari pasca pemungkutan suara. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berkas rekomendasi dan dikirimkan ke KPU Tenggale. Deva Elisia, Zamzuri, Kabar Tenggale, melaporkan. Terima kasih telah menonton!